Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada malam ini, tanggal 8 bulan Mei 2023, aplikasi Indonesia PDO itu hilang di Google Play Store. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan share ke kalian solusinya supaya kalian tetap mengakses website Indonesia PDO dan kalian bisa melihat saldo kalian dan juga bisa menarik saldo kalian ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, Indonesia PDO. Oke, kita cari dan di sini teman-teman kalau kita klik Indonesia PDO, di Google Play Store di sini dia bilang maaf URL yang diminta tidak ditemukan di server ini. Tapi teman-teman bisa memilih alternatif yang ini ya, Indonesia PDO yang ini. Teman-teman klik. Teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui HP Android ya, ini saya menggunakan laptop. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, nah ini, di sini teman-teman silahkan masukkan nomor telepon ya, beserta sandinya, lalu teman-teman silahkan klik login. Oke, di sini kita bisa lihat gaji ya, ini 4 jam lagi saya bisa terima bonusnya. Nah, jadi teman-teman masih bisa mengakses website Indonesia PDO ya, dan pesan dari saya jangan panik karena sebenarnya aplikasi Indonesia PDO hilang di Google Play Store itu, itu bukan karena aplikasinya sudah dihapus ya, tapi karena itu dalam proses pemeliharaan aplikasi. Nah, jadi bukan cuma aplikasi Indonesia PDO saja, tetapi semua aplikasi juga, ya biasanya ada masa-masa pemeliharaan. Nah, jadi setelah proses pemeliharaan selesai, itu biasanya teman-teman kalau cek di aplikasi tersebut, itu ada perubahan-perubahan. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses pemeliharaan. Oke, jadi pesan saya, teman-teman jangan panik ya, tetap fokus dalam berinvestasi. Terima kasih.